bismillah hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel nah kita masih di unit 6 ya dengan judul the stuff is in the kitchen nah mari kita lihat kita sudah sampai di halaman berapa ya ini sudah selesai 57 nah sekarang kita akan bahas halaman 58 nah untuk di halaman 58 let's search let's search berarti mari mencari search the word you can find in the bathroom cari kata yang bisa kamu temukan di bathroom atau di kamar mandi oke mari kita cari sama-sama nah ini sudah ada contohnya water water berarti air nah untuk yang lain kita lihat kata kuncinya disini ada huruf P yang diwarnai berbeda dengan huruf yang lain ya jadi ini adalah salah satu benda yang ada di kamar mandi kita lihat lagi atau kita pakai ini saja ya supaya gampang meng-highlightnya ya jadi kita tidak usah ini langsung kita highlight ya nah ini kita masih bisa turun kalau begini ini ada huruf A yang berbeda warnanya dengan huruf lain toothpaste, water, soap nah apa lagi masih ada? ada shampoo iya ini kemudian ada ini bukan ini beda tapi bukan ini ya tidak ada yang cocok ya nah kemungkinan hanya ini saja ya yang cocok untuk kata-kata yang bisa kita cari di teka teki ini teka teki huruf ya tidak ada lagi sepertinya atau masih ada nah ini sebenarnya ada tapi ini tidak tidak relate sama tidak relate dengan ini ya hot tapi tidak relate dengan benda yang ada di kamar mandi ini ya tidak ada backup ya tidak ada deeper oke nah kalau misalnya ada yang kalian temukan ya silahkan tulis saja di kolom komentar ya oke kita pindah lagi ke selanjutnya halaman selanjutnya ini halaman berapa 59 59 write the word you can find in the kitchen nah ini mungkin bagus kita tulis ya namun kita harus perkecil dulu oke nah mari kita tulis sama-sama ini ini pen ya pen oke kemudian ini ada gambar sendok spoon wah ini menarik ya enak ya untuk kita pelajari nah ini gambar garpu garpu for kemudian ada cangkir cup kemudian ada gelas glass glass ya kemudian di samping ini ada kompor warna merah stop oke wah ini sudah selesai sudah kita jawab mari kita ke halaman selanjutnya apalagi yang harus kita kerjakan di sini oh iya 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 kita akan belajar ya lihat ya look and say lihat dan katakan namun kita tambahkan sebentar kita artikan maknanya ya supaya kita lebih paham apa yang kita bacakan atau apa yang kita katakan nah ini gambarnya mereka sedang di dalam kamar mother and joshua berarti ini mother ini joshua study in the bedroom belajar di kamar di kamar tidur wah ada backnya dua they don't study in the living room mereka tidak belajar di kamar atau ruang tengah ruang tamu ya kemudian kita lihat di sini mister johannes works in the market mister johannes bekerja di pasar he doesn't work in the office dia tidak bekerja di kantor jadi ya berjualan buah di sini ya di pasar oke nah kemudian ini siapa di bawah nah ini ada cici eats in the kitchen cici makan di dapur wah dia tidak mungkin tidak ada dining room ya kitchen dengan dining room sudah menyatu ya si doesn't eat in the dining room nah cici makan di dapur ia tidak makan di di ruang makan ya jadi di dapur sudah menjadi ruang makannya juga nah oke ini yang berikutnya kimmy kimmy the ball in the yard kimmy bermain bola di lapangan he doesn't play it in the living room ia tidak bermain di living room di ruang tengah wah pintar ya kucingnya tidak bermain di dalam rumah tapi bermain di lapangan bermain bola oke kimmy pintar ya di halaman 60 sudah selesai nah mari kita lihat disini take cards and answer the questions game ya jadi di setiap unit itu diharapkan agar bisa bermain kartu tujuannya agar bisa menambah kosa kata bisa melatih ketangkasan bisa melatih memorinya atau pelajaran apa yang sudah dipelajari atau kosa kata apa yang sudah dikuasai where does kimmy eat dimana kimmy makan kimmy makan in the kitchen kimmy makan kimmy eats in the kitchen kimmy makan di dapur dimana kimmy makan kimmy eats in the kitchen nah jadi kartunya ditulis dalam bentuk-bentuk pertanyaan kemudian dijawab dalam bentuk kartu kartu-kartu ya ini boleh karton digunting-gunting yang karton yang agak-agak tebal atau sisa-sisa karton yang tidak terpakai itu bisa digunakan kemudian ditulisi pakai spidol ya itu lebih menarik ya nah kita lanjut lagi ya look and write lihat dan tulis kita ingin diminta untuk melihat-lihat dulu kemudian ditulis nah ini dia wah banyak kecoa ya kok crouch ya airnya juga tergenang kotorannya wah kamar mandinya sangat-sangat kotor ya nah deeper ada di bawah di bawah di atas lantai ini juga toothpaste-nya ada di atas lantai berdekatan dengan kotoran-kotoran waduh kotor sekali ya nah kita lihat di sini so mari kita baca on sunday morning i will take ini huruf k ya i will take a bed but the bathroom is very dirty so i clean it first di pagi di minggu pagi saya ingin mandi saya akan mandi tapi kamar mandinya sangat kotor jadi saya membersihkannya terlebih dahulu ya nah mungkin bagus kalau kita tulis ya di sini saja di minggu pagi di minggu pagi di minggu pagi saya saya akan mandi tapi kamar mandinya sangat kotor ya sangat kotor nah di sini kita lihat so i clean it first jadi saya membersihkannya terlebih dahulu ya nah oke i take a bed in my ya ini boleh kita pakai tulisannya ya i take a bed in my bathroom ya oke kemudian i use soap ini ya ini ada gambarnya kita mengikuti jawabannya melalui gambar yang telah disediakan to clean my body and to clean my body and shampoo ya and shampoo to wash my hair i never forget to brush my teeth using tooth past and tooth brush after all i dry my body using towel oke ya jadi saya mandi di kamar mandi saya saya menggunakan sabun untuk membersihkan badan saya dan shampoo untuk mencuci rambut saya saya tidak pernah lupa untuk menggosok gigi menggosok gigi saya saya tidak lupa untuk menggosok gigi saya menggunakan pasta gigi dan sikat gigi setelah semuanya selesai saya sudah mengeringkan badan saya menggunakan handuk ini bagus menjadi contoh untuk anak-anakku di rumah jangan lupa sikat gigi jangan lupa pakai sampo jangan lupa pakai sabun mandinya juga harus di kamar mandi oke kemudian kalau sudah kering semua badannya digosok atau dikeringkan menggunakan handuk oke saya rasa untuk halaman ini sudah selesai dulu nanti akan kita lanjutkan halaman berikutnya thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati